Intro Merapatnya penyerang timnas Indonesia U23 Hanis Sagara ke Arema FC menjadi kejutan besar bagi publik Sebab, selama ini, baik Arema FC maupun Hanis Sagara tidak pernah terkait satu sama lain lewat rumor maupun kabar burung yang biasa memanaskan bursa transfer Liga 1 Tapi, berlabuhnya Hanis Sagara ke Malang bukan sebuah kebetulan Terungkap, ada cerita cukup panjang yang mengantarkannya sampai kepada kesempatan untuk berseragam Arema FC Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama mengenal dan berelasi dengan Hanis Sagara Namun, hubungan itu bukan dalam ranah sepak bola melainkan bisnis Dari kerjasama bisnis tersebut Gilang Widya Pramana kemudian punya keinginan mendatangkan Hanis Sagara di musim lalu Namun, niat tersebut urung terlaksana karena Hanis Sagara sudah mengikat kontrak terlebih dahulu dengan Persikabo 1973 Baru pada musim ini namanya kembali diajukan dan ternyata sesuai dengan kebutuhan pelatih Eduardo Almeida Hanis Sagara pun membenarkan cerita tersebut Ia mengakui, kedekatannya dengan Gilang menjadi salah satu alasan dirinya mau menerima tawaran Arema FC Padahal, Hanis Sagara mengklaim dirinya menerima beberapa tawaran menggiurkan dari klub Liga 1 yang lain Ia siap bersaing memperebutkan tempat dengan Dedik Setiawan, Kusedia Hariyudo, dan penyerang senior Arema FC lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!